Delapan saksi dihadirkan penuntut umum Kejaksaan Negeri Bengkola Utara untuk membuktikan dakwaan terhadap Herlia Malik yang diduga melakukan korupsi dan merugikan negara sebesar 412 juta rupiah. Wanita 41 tahun ini merupakan ex-direktur utama Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES Desa Urai Kecamatan Ketahun Bengkola Utara yang mengelola usaha simpan pinjam tahun anggaran 2015 hingga 2018 lalu. Rizky Adrian, selaku jaksa penuntut umum menyatakan dari 8 orang saksi tersebut, 5 orang dicatut namanya oleh terdakwa digunakan untuk meminjam uang. Untuk melegapi administrasi, terdakwa membuat semua kuitansi, mengisi data ke 5 saksi termasuk penandatangani proses pengajuan pinjaman. Data ke 5 saksi ditegaskan jaksa penuntut umum didapat dari unit pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM di Kecamatan Ketahun. Saat itu terdakwa adalah fasilitator di Kecamatan sehingga memiliki semua data. Nominal pinjaman fiktif ini bervariasi mulai dari 45 juta rupiah hingga 80 juta rupiah. Di 8 orang saksi itu ada 5 saksi yang namanya dicatut. Fiktif? Fiktif. Itu fiktif dan dibenarkan oleh... Bervariasi apa itu? Bervariasi. Ada yang 45 juta, ada yang 70 juta, ada yang 82 juta. Untuk 3 orang lagi, mereka meminjam. Benar, benar. Benar, sesuai SOP. Dan hari ini mereka mengembalikan. Hingga proses persidangan digelar, pihaknya telah menerima total pengembalian dari sejumlah warga yang meminjam, termasuk terdakwa mencapai 400 juta rupiah. Sementara itu, Endah Rahayu selaku kuasa hukum terdakwa menyatakan, total terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara sebesar 225 juta rupiah. Terkait pemotongan 10 persen saat adanya peminjaman yang dilakukan nasabah, ditegaskan Endah merupakan keikhlasan masing-masing nasabah. Juta yang dikembalikan oleh terdakwa sendiri itu 225 juta, hampir seperti itu ya, 225 juta. Untuk setiap peminjam itu kan beragam ya, ada yang minimal 5 juta, ada yang 10 juta. Jadi itu memang sebenarnya keikhlasan pemotong. Agus Faizar, RBTV Pelapor.